Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk menghapus file backup yang sudah tidak terpakai di iCloud kita. Tentunya dengan menghapus file-file yang sudah tidak terpakai ini, ruang kosong di iCloud kita akan menjadi lebih lega. Oke langsung aja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama kita masuk dulu ke pengaturan, lalu kita bisa pilih untuk profil iCloud kita yang di atas sendiri ya. Kita bisa masuk seperti ini, lalu kita pilih untuk iCloud-nya. Kita geser aja ke cadangan iCloud. Ya disini ada beberapa perangkat ya yang saya simpan atau yang menggunakan iCloud yang sama. Disini ada iPad 9, ada iPhone 14 Pro Max dan juga ada iPhone SE generasi 1. Misalkan untuk iPhone SE generasi 1 ini saya sudah tidak pakai dan iPad 9 pun misalkan sudah saya tidak pakai. Kita bisa menghapusnya dengan cara kita klik aja untuk filenya. Lalu kita bisa pilih untuk matikan dan hapus dari iCloud. Disini terakhir untuk pencerdangannya di bulan September tanggal 19 tahun 2023. Sudah lama tidak saya backup. Kalau misalkan kita mau hapus kita tinggal klik aja disini. Lalu kita matikan dan hapus seperti ini. Hapus secara permanen. Tapi diingat ya kalian bisa baca dulu notifikasinya disini ya. Kalian bisa baca. Lalu kalau misalkan sudah yakin kalian tinggal hapus saja. Oke sudah terhapus ya. Ini sudah hilang. Kita bisa cek ya untuk filenya disini. Misalkan sisanya 66,3 yang terpakai ya. Disini dari 200GB ini. Kita akan hapus lagi untuk cadangan iCloud yang di iPhone SE generasi 1nya. Ada 5GB. Kita hapus. Artinya 66 tadi. Berarti nanti akan berkurang ya pemakaiannya menjadi 61. Sekian gitu. Ya ini sudah hilang ya. Jadi untuk iPhone 14 Pro Max ini saja yang masih ada pencadangannya di iCloud. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti akan kita bisa lihat untuk pencadangannya. Seharusnya untuk sisanya nah disini hanya terpakai 41,5. Artinya dikurangi sama yang tadi ya di iPad 9 sama iPhone SE generasi S1. Jadi ini yang terpakai hanya 41,5 GB. Oke jadi kita lihat teman-teman ya salah satu cara untuk menghemat ruang iCloud. Apabila ada file backup yang sudah tidak terpakai di iCloud kalian. Oke semoga bisa membantu ya video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax